...menjalankan segala peraturan perundang-undangan... ...serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan... Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial di Istana Negara Rabu Pagi. Sekjen Partai Golkar ini menggantikan Hovifah Inder Parawansa yang akan maju dalam Pilgub Jatim 2018. Idrus yang belakangan santar disebut loyalis mantan Ketua DPRC, Teno Fanto ini, dianggap cocok oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial. Agar fokus selanjutkan program kerja Kemensos, Wakil Presiden Yusuf Kala tekankan... ...agar Idrus melepas jabatannya di Partai Golkar. Ya sekjen, saya kira kalau sekjen sulit untuk merangkap. Kalau sekjen, itu saya kira kebijakan Golkar nanti untuk soal sekjen. Tapi kalau sekjen berbeda dengan Ketua, kalau sekjen harus ada di kantor Golkar, tidak mungkin di rangkap. Dalam resampel Kabinet Jelitiga ini, Presiden Jokowi juga melantik mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Muldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Mas Duki. Kemudian Agung Gumlar dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan Almarhum Hashimuzadi. Sementara Marskal Madia Yuyu Sutisna mengisi kekosongan posisi Kepala Staf Angkatan Udara. Bambang Adi, Ires Angkera ini melaporkan untuk NET.